Halo semua, ini dengan Jess dan di video kali ini gue mau ngajak kalian buat mention tour Peta pertama gue mau kasih tau kalo misalnya Mafia City itu ada 2 jenis EPP yang satu pake bahasa inggris, satu pake mandarin Sebenernya kalo kalian main tuh kalian bisa atur language-nya sesuka kalian, kalian bisa atur bahasanya sesuka kalian Harga packnya sama, kalo kalian main di satu city bisa ketemu juga Cuman dari pengalaman gue yang membedakan kedua aplikasi ini adalah ketika gue punya masalah Kalo gue ada masalah di EPP yang bahasa inggris, gue ngomong ke game bakal di reply pake bahasa inggris Tapi kalo gue main yang di Chinese, gue ngomong ke game, game reply gue pake bahasa Chinese Itu kalo misalnya kayak gue PM GMnya tuh lewat kayak Whatsapp, online, atau dari Facebook kayak gitu Gue jarang lewat game sih Oke sekarang kita masuk aja ke selamat datang di Mansion Solo Ini Mansion Solo di City 391 Dan pertama-tama yang mau gue perkenalkan adalah di Mafia City itu ada 2 jenis Level Yang pertama Leader Level yang bisa kalian liat di profile picture ini nih, sebelah kiri atas 39 adalah Leader Level gue Dan yang kedua adalah Mansion Level gue Nah Leader Level itu untuk Open Skill, sementara Mansion Level itu buat Open Troops dan berbagai jenis building gitu Dan semua building yang ada disini gitu Nah ini adalah profile gue Kalian bisa ganti nama disini Yang Solo nih, disini ganti bendera Pencet benderanya Terus bisa kasih slogan Nah disini Ada equipment Yang 1, 2, 3 dari kiri atas Dan 3 kanan atas Ini adalah equipment kalian Terus ada Godfather di bawah Kotak ungu ini Level 30 Godfather gue Sama mobil kalian Dengan Mobil ini banyak jenis Tapi fungsinya beda-beda Dan rata-rata Orang bikin equipment itu Nyarinya yang ada Balker sama biker status Itu Itu aja Dan Equipment itu Terdiri dari Normal equipment Normal equipment itu Equipment biasa Set sama VG set Equipment biasa Mereka Ya yang aku bilang Rata-rata Yang ada biker statusnya Sama biker statusnya Itu mereka Bikinnya itu Dan Set Itu Terdiri dari Berbagai macam ya Yang pertama Builder set Ini cuma bisa dibeli Kingpin set Bisa dibikin Dengan cara Attack mercenary Ini Terus dia butuh Blueprint Setiap Set itu butuh Blueprint Dapatnya dari Attack mercenary Sama Dari clan Pokoknya kalian kalau main ini harus punya clan lah Kalau gak punya clan Sayang banget Sayang banget Terus Contraction setnya Gak pernah Gak pernah Rame sih Gak pernah rame Dan ini juga mesti beli Terus Terrorizer set itu Biasa orang bikinnya Ini Sweet sama Trucers Dan ini bisa dibeli Dan bisa dibikin Maksudnya gratisan bikinnya Gitu Terus dari massacre Sampai domina Sampai warlord Supreme Ultimate Dan governor Ini perlu beli VG sendiri ini bisa dibikin Dibikinnya cuma kayak Developing set Sama Street king set Sebenernya Set ini juga bisa dibeli Kalau beli Bisa langsung Dapet yang warnanya gold Tapi Ini juga bisa dibikin Dari White ya Nah Equipment ini tuh Kalau kalian bikin tuh Ada Jenis Quality Probabilitynya itu Colournya ya Ada White Kita bilangnya bisa Grey gitu Tapi ternyata dari game Juga tulisannya White Green Blue Purple Orange Sama gold Nah Kalau kalian mau bikin Equipment Kalian mesti Perhatikan batunya Kayak gini kan Aku Punyanya Batu hijau Batu Orange Sama Purple Aku Bantuin Cara bikinnya Saya Aku bikin Dari level 1 ya Nah Kalian lihat ini nih Kan setiap warna Ini ada angkanya Jadi kayak Quality Probability Yang bakalan gue dapet Equipmentnya Warnanya tuh Bakalan beda-beda Jadi kalau kalian mau bikin Equipment Usahain warna batunya Sama Nah jadi 100% Kayak gitu Jangan beda-beda Mesti sama Gitu Kalau kalian baru main Usahain Warnanya hijau Dinaikin dulu Satu-satu Gak apa-apa Nanti Kalau misalnya Udah tinggi Terus kalian tinggal Ganti warnanya Dengan cara Sintesis aja Kayak gitu Misalnya gini nih Aku ke equipment Misalnya aku ini Kalian pencet equipmentnya Terus sintesis Dan kalian Ini kan level 10 Purple Untuk biar aku Naikin warnanya tuh Namanya sintesis Jadi aku mesti bikin Tiga item lagi Dengan level 10 Dan warnanya ungu Biar bisa naik ke warna Orange Kayak gitu Ini Aku punya set Gak gimana banyak Tapi biasanya Orang Itu punya Dua jenis set Yang satu set Buat battle Yang kedua Set buat nyantai Battle Kalian yang Battle itu semua Yang Set yang naikin Kalian punya Statistik Dan di set ini Kalian bisa Pasang emblem Yang kotak-kotak kecil ini Sama yang angka dua ini Adalah augmentasi Kayak gitu Terus Biasa street force Car-nya adalah Blue devil Kalau yang battle tuh Blue star Rata-rata temen aku Udah punya blue star Tapi aku belum punya Jadi aku masih Pake car yang ini Dan skill itu Terdiri dari Tiga battle Growth sama support Untuk yang awal-awal Settingannya begini ya Kayak pake Punya ku aja Terus ada growthnya Tergantung dari Resource mana Yang kalian butuhin Kalau cargo Sebenernya Rata-rata Perginya Ke cargo ya Entah deh Kalau aku Rata Aku setiap kali main Aku pergi ke cargo Karena Kalau cash itu Susah dicari Jadi aku pilihnya cargo Sama Amos Sama cargo Ini bisa kalian pilih Salah satu aja Kalau kalian masih Apa Baru-baru main Terus bisa aku Sampai sini aja Terus Dapet ke support Ngambilnya yang ini Bisa kalian lihat Sampai sini aja Biar Attack street force-nya Makin kenceng Terus Untuk skill battle Biasanya begini Kalau misalnya Ada dua jenis pilihan Boleh paling kanan Kalau ada tiga Pilihnya paling kiri Dan Pilihnya salah satu aja Dari mereka Terus Sampai Ke bawah-ke bawah-ke bawah Sampai max Jadi Active skill kalian tuh Bisa Dapet gitu Untuk skill nanti Aku jelasin di Video yang lain aja Ini baru kekenalan Terus di profile Ada Photo wall Maksimal 10 Ada power kalian Kalau dipencet Details-nya Ada gitu Enemy Skill-nya Ada berapa Terus ini Detail school kalian Pencet Terus achievement ini Kayak quest Dan rewards-nya adalah gold City royal ama real estate ini adalah event Begitu Terus ini bisa kalian lihat rankingnya dari sini juga Sama bisa lihatnya dari mobil ini Begitu deh Habis itu ke mansion Di mansion ini Bisa ada decoration Dan Kitsude Decoration-nya Mesti beli sih rata-rata Kadang bisa dapat lewat event Terus Truth bonus itu bisa Dipencet dari sini juga Sama dari Bawah S.V.I.P. S.V.I.P. Limani Kita jelasin Traff bonus dulu Biasanya ini Bisa dibilang dengan buff ya Kalau kalian lagi di Posisi war Terus ada Event Killing Killing event Biasa kalian aktifin Trash Trash Al Ya Biasa orang Jepang tuh Bilangnya barrier Kalau di translate Pokoknya Kita bilangnya bubble Aktifin bubble Ini Ada dari 8 jam 24 sama 3 Karena Killing event itu Biasanya Ada yang 1 hari Ada juga yang 3 hari mainnya Terus Untuk orang Indonesia WIB itu Startnya jam 7 Killing event itu Startnya jam 7 WIB Waktunya Indonesia Tengah Wita Itu jam 8 Dan WIT Jam 9 Nah Kalau kalian main Di city yang Gimana-gimana Kalian Kalau key Aktifin terusnya Mesti Pinter-pinter sih Karena Biasa Selang 5 detik aja Mereka udah Start buat Killing event Jadi Kalian Ininya Apa Aktifin terusnya Harus On time Terus Kalau kalian Mau bakar-bakar Attack bonus Defense bonus Sama Crime ops Capacity bonus Sama Anti-spy Kayak gitu Kalau kalian Gather Gathering bonus Terus Babs Babs itu Yang free Ada Diana May Hanano Brace Katrin Katarina Pokoknya Kalian bisa Dapet sampai Katarina Kalau kalian punya Mansion levelnya Sampai 20 Yang lain Itu Beli Tapi ada yang juga Bisa Dapetnya gratis Dari event Monopoly Itu Bisa dapet Babs yang ini Lin Sama Mari 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 Nah Gua saranin Kalau kalian Beli Babs Yang pertama Adalah Angela Karena Ini menurut Gua aja Karena Kalau Lu Non-spender Terus Ngandelin Event Monopoly Itu Pertama Lu ngambilnya Adalah Fragment Mari Terus Yang kedua Ada Fragment Lean Tapi Kalau Lu Mau Ngambil Fragment Lean Lu Harus Ada Babs Angela Dulu Baru Lu Bisa Ambil Makanya Itu Kenapa Gua saranin Lu Ngambilnya Jajannya Babs Yang Angela Begitu Terus Ada Fountain Ini Sebenernya Aku agak Gimana Gak Ngerti Yang Dari Fountain Ini Yang Aku Tau Yang Aku Selalu Apa Ini Ada Daily Mission Ini Misi Setiap Hari Kalau Kalian Dapet Box Dapet Rewards Dan Secret Map Invitation Sama Voting Ticket Ini Itu Karena Ada Event Makanya Dia ada Itu Terus Daily Supplies Ini Setiap Hari Kalian Bakalan Dapet Rewards Invite 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 Juga Bisa Dapet Rewards Begitu Terus Dia Ada Kayak Yang Lain Juga Sih Nah Ini Aku Agak Gimana Gak Ngerti Jadi Ini Sebenernya Setau Aku Ini Event Juga Ya Betul Event Kalau Kalian Beli Pack Yang 70 000 Bisa Dapet Ini Terus Perkest Gift Juga Event Setau Gue Yes Event Terus Nah Ini Fund Management Ini Untuk Mengembangkan Gold Kalian Dan Yang Untuk Satu Day Ini Semacam Deposit Gitu Sih Kayak Kalian Deposit Duit Di Bank Sama Sama Sini Adalah Kalian Deposit Gold Kalian Dan Ini Berlaku Satu Hari 7 15 30 Hari Untuk Yang Satu Hari Ini Kalau Kalian Beli Pack Apapun Itu Bakalan Kebuka Yang Satu Hari Kalau Misalnya Kalian Gak Pernah Jajan Pack Ini Gak Bakalan Kebuka Subscription Benefit Aku Gak Pernah Ngeliat Gini Kalian Bisa Baca Aja Sorry Ya Terus Lotery Event Ini Juga Baru Update Kemarin Gitu Si Terus Buat Ngespin Itu Butuh 15.000 Indonesia Untuk Muternya Tapi Menurut Aku Reportnya Gak Gimana Bagus Juga Jadi Aku Gak Pernah Beli Karena Aku Juga Non Spender Jadi Gak Beli Beginian Super Bonus Super Bonus Ini Juga Per Ada Yang Per 30 Hari Per 7 Hari Dan Aku Juga Gak Pernah Beli Kalau Misalnya Kalian Mau Beli Silahkan Ini Pack Berbeda Bisa Kalian Lihat Dari Ini Kaca Pembesar Jangan Begitu Ini Ada View Combo Dapat Combo Juga Sih Terus Ini Untuk Dekoration Kalian Bisa Dapat Fragment Gitu Renewal Fragment Ini Untuk Dekoration Tapi Ini Kalian Mesti Online Terus 30 Hari Buat Ngeclaim 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 Itu Harus Nah Ini Attributnya Cuman Gathering Sama Street Ops Biasanya Orang Ngambil Decoration Yang Attack Gitu Ngeclaim Attack Attack Gitu Jadi Menurut aku Buat Development Buat Gaya Gaya Oke Lah Cuman 300an Doang Kalau Misalnya Kalian Banyak Duit Sok Ato Beli Dari Mana Lagi Gitu Terus Tadi Sampai Mana Nah Terus Ini Babs Fun Ini ada Fiji Monly Bab Sama Terrorizer Menurut Gua Worth it Lu ngambilnya Yang Bab Aja Daripada Yang Lain Ini Lebih Worth it Kalau Karena Terrorizer Ini Sebenernya Bisa Dibikin Yang Ini Sebenernya Bisa Dapat Gratisan Dari Klan HQ Makanya Kalau Kalian Mesti Masuk Dalam Klan Yang Aktif Gitu Kalau Ada Spender Lebih Bagus Yang Penting Aktif Gitu Kalau Kalian Mau Beli Juga Masalah Tapi Kalau Kalian Mau Beli Ini Aku Saranin Yang Tengah Yang Tengah Karena Dia Ada Angel Kalian Bisa Open Angel Terus Yang Ini Juga Per 30 Pack Ya Begitu Terus Habis itu Aku Ngejelasin Family Club Nah Ini adalah Rumahnya Fiji Fiji Level Itu Bisa Nambahin Status Dia Ini Terus Biasanya Orang Bilang Aku Level Itu Gak Gimana Penting Yang Penting Adalah Starnya Semakin Banyak Starnya Semakin Bagus Nah Biasanya Development Fiji Ini Itu Lebih Banyak Ditemukan Di Farm Account Sementara Battle Ini Lebih Penting Untuk Factor Account Your Setiap Star Itu Ada Fungsinya Masing-masing Bisa Kalian Lihat Disini Ada Yang Bisa Di Upgrade Juga Tapi Upgrade Tapi Upgradenya Pake Fragment Kayak Gitu Mendingan Kalau Kalian Udah Dapat Star 5 Baru Kalian Pergi Upgrade Saran Aku Begitu Dan Untuk Naikin 1 Star Kalau Kalian Gak Punya Figi Berarti Gak Ada Star Kalau Kalian Punya Figi Pasti Ada Star Untuk Naikin 1 Star Dibutuhkan 300 Fragment Terus Untuk Star Kedua 600 Terus Untuk Star Ketiga Kalian Butuh 1500 Fragment Untuk Star Keempat Naikin Dari Tiga Keempat Butuh 3000 Dan Dari Empat Kelima Kalian Butuh 4500 Jadi Semangat Dan Rata-rata Orang Yang Spendernya Dikit Bakalan Fokus Kesini Bakalan Fokus Kesini Karena Maksudnya Yang Di bagian Battle Karena Figi Menolong Status Kalian Menolong Status Kalian Begitu Selanjutnya Adalah Special Store Ini Kotak-kotak Gini Dia Ada Item Terus Bisa Kalian Start Untuk Loot Gitu Tapi Itemnya Itu Dapatnya Dari Storehouse Terus Nanti Dimasukin Kesini Kotaknya Nanti Ditutup Terus Dia Ada Waktunya Terus Waktunya Udah Berjalan Kalian Bisa Dapat Rewards Dan Dari Yang Helicopter Ini Biasa Ada VIP Store Itu Kadang-kadang Datengnya Itu Isinya Jual-jual Barang Yang Cuman Bisa Dibeli Pake Gold Tapi Lebih Murah Gitu Misalnya Kalian Kalo Teleport Pake Advanced Teleport Butuhnya Kan 2000 K Gold Tapi Di VIP Store Ini Bisa Sampai 1400 Gold Kayak Gitu Terus Dinner Ini Untuk Send Berapa Banyak Trups Yang Bisa Lose Send Satu Sekali Send Trups Berapa Banyak Gitu Crime Of Capacity Nah Biasanya Level Dinner Sama Dengan Level Mansion Terus Ini Penyimpanan Resource Kan Kita Tau Resource Itu Ada Cargo Cash Amo Sama Metal Dan Mereka Dapatnya Dari Sini Ada Building Production Kita Bilangnya Building Production Ini Untuk Metal Yang Ini Untuk Cash Yang Ini Untuk Cargo Dan Yang Ini Untuk Amo Nah Disini Sebenarnya Mereka Ada Tiga Jenis Resource Ada Safe Protected Sama Vulnerable Resource Yang Safe Resource Gak Bisa Dicolong Sama Dicolong Sama Orang Lain Kalau Orang Lain Attack Ini Gak Bakalan Kambil Sama Mereka Yang Protected Resource Itu Gak Juga Gak Bakalan Bisa Kambil Juga Tapi Ini Dapatnya Dari Supply Atau Gathering Sama Kalau Lu Colong Resource Orang Bakalan Masuk Sini Tapi Kalau Misalnya Nilainya Udah Maksimum Mereka Akan Jadi Vulnerable Resource Which Ini Acun Farm Ini Vulnerable Resource Lebih Tinggi Begitu Terus Ini Ini Buat Beli Item Babes Untuk Naikin Star Biasanya Dia Juga Jualan Flowers Dan Setiap Harinya Mereka Bakalan Kasih Lu 9 Flowers Terus Habis Itu Ada Buntin Market Ini Untuk Supply Dan Dia Ada Pajak Dan Ada Limit Juga Itulah Kenapa Orang Biasa Bikin Farm Account Dan Lu Gak Bisa Supply Ke Clan Mates Lu Yang Lain Maksudnya Sorry Lo gak Bakalan Bisa Supply Ke Member Clan Orang Lain Cuman Bisa Supply Ke Member Lu Doang Radar Ini Sangat Penting Juga Kalo Kalian Spy Orang Semakin Tinggi Radar Lu Spy Report Bakalan Semakin Detail Gitu Clan Hole Katanya Kalo Misalnya Katanya Kalo Lu Bukan Buat Non Spender Itu Gak Penting Amat Karena Banyak Juga Player Indonesia Yang Kalo Misalnya Udah Elite Clan Hall Masih Rendah Itu Juga Masih Banyak Dan Ini Penting Banget Kalo Kalian Punya Clan Dinaik 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 Ini Fungsinya Untuk Rate Semakin Tinggi Levelnya Semakin Besar Kapasitasnya Dan Untuk Upgrade Butuh Bone Yang Ini Dapatnya Dari Bisa Dibeli Dari Gold Dan Juga Beli Dari Pack Dan Juga Dari Street Force Jadi Menurut Gue Lo Mesti Rajin Street Force Dan Dia Ada Di Street Force Level Berapa Gue Lupa Terus Investment Agency Investment Agency Itu Terdiri Resort Turf Defense Criminal Enterprises Fiji CC Dan Lain Lain Gitu Pokoknya Ancient Biker Yang Bagian Sini Itu Yang Empat Bawah Ini Itu Kalo Udah Elite Baru Bisa Di Invest Storehouse Dan Mercenary Nah Biasanya Mereka Mercenary Ini Di Open Itu Satu Satu Sampai Mercenary Level 3 Udah Dibuka Satu 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 Per Sepuluh Satu Per Sepuluh Satu Per Lima Satu Per Satu Abis itu Mereka Baru Full In Misalnya Ini Satu Per Satu Kan Special Training Terus Masuk Mercenary Operation Satu Per Satu Cuman Buat Buka Mercenary Tiga Nah Abis itu Mereka Baru Full Jadi Lima Per Lima Dan Biasanya Kalo Orang Baru Main Saran Dari Senior Senior Bukan Senior Senior Aku Ada Nanya Satu Senior Yang Baik Gitu Dia Nyaranin Kalo Misalnya Kalian Baru Main Dan Pastikan Akun Kalian Itu Bakalan Dibikin Buat Tahan Banting Maksudnya Buat Attack Orang Juga Gitu Kan Itu Biasanya Yang Dibilang Investment Yang Penting Adalah Crew Enterprises Crew Capability Sama VG Ini Kalian Naikin Senaik Naiknya Setelah Itu Kalo VG Bisa Max 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 Dulu Dih Max Setelah Itu Kalo Kalian Udah Ready Buat Attack Orang Turf Defense Baru Dinaikin Kalo Misalnya Main Account Rata Rata Mereka Tuh Gak Upgrade Resource Gitu Karena Rata Rata Orang Kalo Main Pasti Punya Farm Account Dan Farm Account Resource Sama CE Yang Dinaikin Tinggi Sama Turf Defense Karena Kalo Farm Account Pasti Di Attack Sama Lu Dan Biasanya Gua punya Farm Pertama Kali Bikin Farm Sampai Armed Wo Ini Karena Kalo Misalnya Gua Attack Farm Gua Terus Defense Sampai Nol Dia Bakalan Port Ke Tempat Yang Lain Maka Itu Gua Gak Mau Farm Gua Port Ke Tempat Lain Jadi Gua Apa Namanya Up Turf Defense Ini Juga Lumayan Penting Buat Farms Begitu Dan Itu Investment Agency Penjelasan Gua Sampai Sini Dulu Kita Lanjut Di Video Gua Part Kedua Terima Kasih Udah Meluangkan Waktunya Untuk Dengerin Dan Bye Bye